Hai, beberapa tahun terakhir ini kami dari Pantiasa Don Bosco untuk tema Natal mengusung tema Go Green. Dan tahun ini kami membuat pohon Natal dari lebih dari 300 pot tanaman serigading dengan media air. Kami mempersiapkan pohon Natal ini hampir sekitar satu tahun. Anak-anak di Pantiasuan dan juga para karyawan yang membuat pohon ini. Kenapa Go Green? Karena ini sejalan dengan himbawan superior gender, CM, dan Putri Kasih. Yang mengusung tema wajah Yesus yang rusak. Artinya mengundang kita juga untuk merawat bumi kita. Tanaman serigading ini kenapa kami pakai untuk tahun ini? Karena kami percaya bahwa tanaman serigading ini akan memberi kesegaran, kemudian juga akan memberi ketenangan. Di dalam kita menyambut dan merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak Pantiasuan dan Bosco dan juga para karyawan kami libatkan untuk memiliki rasa cinta akan bumi dan juga merawatnya. Mereka kami libatkan dalam banyak kegiatan. Salah satu contohnya sekarang ini kami punya tim yang namanya Green Team. Ada anak-anak dari kelas 5, 6, dan juga anak SMP yang kami libatkan untuk terlibat di ruang kreativitas. Misalnya mereka membersihkan refill yang nantinya akan kami buat tas ataupun sesuatu yang berguna. Tas belanja, kemudian payung, dan lain sebagainya. Kami juga memiliki bengkel, bengkel kreativitas. Di sana akan ditemukan ada banyak pot-pot kreatif yang dibuat. Tahun ini kami mengusung tema Natal, maka pot-potnya juga kami buat dengan nuansa Natal, merah dan hijau. Kami juga membudidayakan tanaman. Ada banyak tanaman yang bisa dilihat yang juga akan memberi kesegaran bagi lingkungan sekitar. Kami memberi nama tempat untuk tanaman itu kebun iju. Di Don Bosco juga ada pupuk organik. Kami juga memiliki dan memproduksi pupuk organik. Tentu saja bekerjasama dengan banyak pihak di konteks ini. Sekolah-sekolah yang memiliki sampah-sampah organik dari pohon-pohon disetor ke Panti Aksor Don Bosco. Kemudian akan diolah menjadi pupuk organik. Tema Natal Gugrin ini lahir tentu saja dari perlihatinan tentang merawat bumi kita. Di masa pandemi ini juga menjadi panggilan kita bersama untuk merawat dan membantu memulihkan bumi kita yang sudah tidak lagi seimbang. Diharapkan agar dengan merawat bumi di sekitar kita, mencintai tanaman, mencintai makhluk hidup yang ada di sekitar kita, kita memberi sumbangan agar pandemi ini segera berlalu. Udara yang bersih, tanpa polusi, itu akan menciptakan gaya hidup yang lebih sehat. Udara yang lebih sehat dan tentu saja hidup kita pun akan menjadi sehat jasmani dan rohani. Emanuel, semoga damai Natal beserta kita. Sehat selalu, tetap bantui protokol kesehatan, cuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker dimanapun Anda berada. Merry Christmas and Happy New Year! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!